Halo guys, ketemu lagi di video gue Kali ini videonya gue sama Radian mau nyablon baju Ya gak? Dek, ngomong dong, kalau di Youtube tuh ngomong Jadi biar komunikatif gitu Sini, jangan cabut-cabutan, sini, dulu sini Jangan kemana-mana, udah diem sini aja Ya guys, jadi sekarang kita mau lanjut ya Kita mau bikin video buat nyablon baju Apa yang mau disablon? Eh kenapa tuh, kenapa, kenapa, kenapa Wah, ternyata hatinya lagi sakit tadi dicopot Buat gue keren banget Terima kasih ya hatinya ya Norak, norak, asli, karah, parah norak Oke guys, kita mau nyablon baju guys Jadi sebelumnya gue udah nge-print nih guys Ini ada gambar-gambar yang mau disablon di baju Bisa gak ya nyablon, nyablon sendiri Pakai gambar sendiri, di baju sendiri Harusnya sih bisa ya guys, gue udah liat Beberapa orang udah bisa ngerjain Dek, ngomong dong deh, diem aja Harus ngomong dong, ngomong, 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 ngomong Yaudah Oke guys, nih printannya udah ada Nanti bahan-bahannya lanjut Jadi ya guys, barang-barang yang akan kita butuhkan Yang pertama adalah parchment paper Apa? Parchment paper Parchment paper Kalau yang gak tau parchment paper Ini biasanya kertas buat ngebaking Buat kue, buat parchment paper Cari aja di online, ada kok namanya Parchment paper ya Oke, lalu apa lagi dek? Plastik Yang kencangan di sedikit Plastik Apa? Plastik Plastik apa? Lupa Plastik wrap Plastik wrap Oh, yow, 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 yow Bukan, bukan, begitu Plastik wrap Plastik wrap Plastik wrap, you know, plastik wrap Lalu, printan, printan ya Ini printan gambar yang mau di sablon Terus kita juga butuh setrika Setrikaan Kalau yang gak tau bentukan setrika Nanti ada Kita videoin setrikaan juga Oke guys Langkah yang pertama adalah Pertama kita gunting dulu Ini gambar-gambarnya Yang mau di sablon Bagian menggunting Silahkan radiannya akan menggunting nanti Langkah berikutnya guys Setelah digunting-gunting Ambil kertas wrapnya Plastik wrap Lalu ambil foto-fotonya Nih dijajarin yang mau di sablon Ini kita gunting Gunting-gunting, Dek, Dek, Dek Gunting-gunting, gunting Gunting, gunting Gunting plastik wrapnya Ayo gunting Ini contohin dulu Ayo, gunting-gunting Gunting, gunting Gunting langsung Langsung gunting Gunting langsung saja gunting terus 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 oke guys ini contoh pertama ya guys ya jadi gini guys nih ambil salah satu foto yang udah digunting terus taruh eh nggak kelihatan ya nih apa di sini nih taruh nih taruh di plastik ya terus di lipat guys nih plastiknya kegedean guys Oke segini ini gunting lagi deh plastiknya gunting se-plastiknya jangan terlalu banyak ya guys secukupnya aja kalau fotonya kecil ya plastiknya kecil jangan yang gede-gede samping-sampingnya juga jangan terlalu tebel plastiknya nih ini nanti gunting Oke sebelah sini kan banyak plastik yang tebel-tebelnya nih guys jadi gunting juga guys set set guntingnya tajem nih nggak apa-apa yang penting nih udah nih nih kan udah nih udah gini nih ya kan lipat guys plastiknya lipat lipat sini lipat juga lipat juga nah gini guys nih nih kira-kira udah ada gini kan Oke ini plastik yang lebihnya bisa digunting juga di gunting-guntingin biar rapih biar enggak kebanyakan lipetan Oke ini dia nih gambar yang udah di plastik plastikin sekarang kita menuju langkah berikutnya ya deh ngapain lagi deh parchment paper Oke kita ke atas yuk sambil setrika kita udah berada di ruang setrikaan jadi yang diperlukan adalah setrikaan nih setrikaan bentuknya seperti ini kalau nggak ada yang tahu nih ini setrikaan nih tuh ini udah dipanasin udah mulai nggak hangat ya kan lalu siapin kaos yang mau di sablon guys kaos yang mau di sablon kaos yang mau di sablon nih gua pakai nih kaos bekas nih putih taruh yang tadi udah diplastikin nih gambar yang di plastikin pakai plastik wrap taruh di tempat yang mau di sablon gua kepikirannya nih karena baju gue gue mau barengan nih sama kekasihku kita coba ya guys kita mau coba terus tadi ambil parchment paper nih parchment papernya ambil taruh di atas taruh di atas baju apa namanya gambar yang mau di sablon tuh kayak gini guys kayak gini taruh dek 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 ini lagi deh Oke sekarang kita masukin setrikaan guys set ini di setrika ini selama gua nggak tahu sih berapa lama tapi kita cobain aja terus Oke guys nih udah dari tadi nih guys kita coba-coba lagi ya kita buka ya guys uh 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 panas Hai nempel sih guys tapi kita coba di baju satu lagi ya dengan baju gue deh yang kita mau coba tempel yang ini oke kita siapin dulu baju aja guys yang ini minggirin dulu ya nih siapin bajunya Radian di kain kartun ya yang ini kain kain kartun ya lalu tempel fotonya disini aja deh abang sama adek Hai set gini ya gini ya gini ya bentukannya ya Oke kita taruh ini Hai flashman paper lalu kita panasin Oke ini kayaknya udah panas nih guys coba guys tuh wow tempel eh sedikit lagi sedikit lagi Oke guys ini penentuannya kita buka sadap nempel sih guys tapi nempel sih Aduh masih panas Ayo kita tunggu dingin dulu ya guys ini dia guys ini dia bajunya yang udah disablonnya sekarang udah nggak panas kita mau aku coba ainda ya Coba deh 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 Kita coba ini dulu cobain dan Buka bajunya Ayu ooh implication Sam glossy kanannya cepat apa enggak nih buuh kayak foto paspor kayak apa emang foto paspor ini Iya ayo deh masukin nih ya ini dia guys bajunya yang gue hehehe sablon dirumah sablon dirumah karena kita nggak ngapa-ngapain oke guys itu dia video dari kami guys sekian dulu ya guys ya semoga bermanfaat videonya kenapa gue bikin video ini pertama karena di rumah aja yang kedua bisa ngajarin anak guys dari kecil Hihi sebenarnya dari kemarin nih dia di gara-gara nonton tiktok terus dia pengen bikin sablon sendiri di rumah karena kita cobain ternyata berhasil juga walaupun ada kekurangan ya tapi nggak apa-apa kalau kita bikin terus pasti hasilnya bagus coba buka dong deh tuh ya kan nih bagus banget keren ayo tutup videonya kita ketemu di video berikutnya jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kita tidak sendirian ayo bilang ayo bilang kita ketemu lagi di video berikutnya jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendiri jangan lalu deh karena kalian tidak jangan lalu deh sendirian ayo mukanya liatin dadah